Anda seorang istri yang diselingkuhi suami dan ingin menyembuhkan sakit hati karena pengkhianatan itu? Jika iya, ikuti terapi detox batin. Saya akan bantu menyembuhkan luka batin Anda agar hidup kembali tenang, damai, bahagia, dan ikhlas. Cara berhenti mengungkit perselingkuhan suami adalah Tahap ketiga dari tantangan 14 hari ikhlas maafkan suami. Tantangan 14 hari ikhlas memaafkan suami adalah bagian dari layanan terbaru saya, yakni terapi detox batin mandiri. Dalam terapi detox batin mandiri, ibu akan mendapatkan audio sabda berkah, khusus untuk membantu mengeluarkan pikiran dan perasaan yang memicu emosi negatif. Ibu tidak akan sendirian saat dengarkan audio ini. Saya akan berikan bimbingan private melalui whatsapp untuk melatih ibu membuang kesedihan dan kekecewaan agar batin lebih lapang. Insya Allah setelah itu batin ibu akan lebih kuat, tenang, serta lebih siap mengembalikan keharmonisan rumah tangganya. Jika ibu tidak sabar mengikuti tantangan 14 hari ikhlas memaafkan suami, ibu bisa mengikuti cara yang cepat, yakni terapi detox batin. Pendaftarannya mudah sekali? Hubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut. Di hari pertama, ibu sudah berkomitmen mengikuti tantangan 14 hari ikhlas maafkan suami. Di hari kedua hingga 14, ibu harus mengikuti tahapan ikhlas maafkan suami sebelum tidur pada malam hari. Nah, tantangannya akan muncul di sini. Selama 14 hari ibu konsisten mengikuti tahapan kedua, kemungkinan besar pada waktu-waktu tertentu, ibu akan kembali mengingat perselingkuhan suami. Puncak sakit hati ibu ada di sini. Ibu akan menangis, cemas, dan marah lagi. Bahkan kemarahan ibu kali ini membuat ibu terus mengungkitnya pada suami. Tiap kali bertangkar, ibu akan mengungkit perselingkuhan suami. Hal apapun yang sifatnya sepele membuat ibu sensitif dan marah. Jika sudah seperti ini, ibu akan terus-menerus mengungkit perselingkuhan suami. Di saat yang sama, ibu bingung dengan kondisi ibu sendiri. Saya sudah maafkan suami, Mbak Maida, tapi kenapa saya masih terus mengungkit perselingkuhan suami? Saya tidak ingin seperti ini terus-menerus. Saya tahu ini membuat suami jengah dan bosan terhadap saya. Betul sekali, suami ibu pasti telinganya sakit. Karena setiap kali ibu marah, yang diungkit selalu kesalahannya. Padahal ibu bilang ibu mau move on. Dengan mengungkit perselingkuhan suami, ibu berpikir ini akan membantu membuat ibu lebih tenang dan legah. Tapi jika apa yang ibu ungkit membuat suami tidak nyaman dan bahkan menyinggung perasaannya, ini akan memperkeruh suasana. Jadi, apa yang bisa kita lakukan, Mbak Maida? Agar selama tahap ikhlas memaafkan suami, kita tidak ungkit perselingkuhan suami. Pertama, berikan pengertian pada anggota keluarga ibu. Jika anggota keluarga ibu di rumah sudah cukup dewasa, jelaskan ibu sedang proses terapi. Agar mereka memahami kondisi ibu. Khususnya saat ibu marah, mengungkit perselingkuhan suami. Minta tolong kepada anggota keluarga, khususnya suami, kamu maklumi aku ya, kalau aku marah-marah nggak jelas. Aku mohon kamu sedikit bersabar. Mungkin ini adalah efek terapiku. Insya Allah, jika kamu bantu, aku akan cepat sembuh. Kedua, perhatikan apa yang jadi pemicu. Tiap kali ibu teringat perselingkuhan suami, pasti ada pemicunya. Mungkin ibu mertua menyalahkan ibu. Jika benar, hindari untuk berlama-lama ngobrol dengan mertua. Mungkin suami lama nggak balas cat ibu. Kemudian, pikiran ibu traveling kemana-mana. Mungkin saat suami pulang larut dan malas bercerita kepada ibu. Hal-hal seperti ini membuat ibu marah dan kembali teringat pada perselingkuhan suami. Dan akhirnya, ibu ungkit-ungkit lagi. Jika ibu memahami trigger atau pemicunya, catat semuanya. Lalu, usahakan ibu menghindari semua hal yang menjadi pemicunya. Jika suami lama balas cat ibu, ibu coba cari kegiatan, masak misalnya, buat menu yang ibu suka, cari tutorialnya di Youtube, praktik di dapur, dan ajak anak-anak. Cari kegiatan dan jangan biarkan diri ibu pasif. Karena sikap pasif ibu membuat ibu fokus pada kesakitan. Dan itu membuat emosi negatif makin menumpuk di batin ibu. Ketiga, dekatkan diri pada sang maha kuasa. Manusia dilahirkan sendiri dan mati pun sendiri. Jika saat ini ibu merasa sendiri dan tidak ada yang memahami, jangan putus asa. Ibu masih memiliki Tuhan. Meski Tuhan tidak terlihat dan sulit percaya bahwa di atas sana dia sedang memperhatikan, dia sedang memperhatikan dan membantu ibu, tetaplah percaya. Keyakinan ibu terhadap keberadaan Tuhan yang mendukung dan memberikan bantuan akan mempermudah ibu menjalani proses memaafkan suami. Sekarang kita sudah selesai membahas 14 hari ikhlas maafkan suami. Tugas ibu adalah mempraktikannya. 14 hari mulai dari sekarang, saya akan update informasi lagi tentang tantangan 14 hari ikhlas maafkan suami. Dan saya akan menanyakan perkembangan ibu. Awas ya kalau tidak ada kemajuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.